Oke baiklah, dengan mengikuti cara ini maka kita sudah berhasil membuat link Whatsapp.me yang apabila di klik akan menuju langsung ke aplikasi perpesanan Whatsapp oleh pengguna. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna yang menggunakan Whatsapp sebagai media untuk bisnis online dan lain sebagainya. Oke sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat link WAME dengan pesan kostum plus QR Code gratis. Oke langsung saja, berikut ini adalah caranya. Oke, disini kita tidak perlu memerlukan aplikasi apapun. Jadi untuk mulai menggunakannya, kita buka saja browser ya. Kita ketikan dengan WA, ME, link, pesan, generator ya. Dan kalian mengetikannya seperti ini. Oke. Kita tekan ya. Kemudian untuk hasil pencariannya yang paling atas, kita klik dan buka. Maka kita akan masuk ke website ini ya. Website kami. Iya. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang apa itu WA.me link ya. Disini juga dijelaskan disini. Untuk penjelasan dan pembahasannya. Oke. Kemudian pada bagian ini, itu adalah formulir untuk membuat link WA.me nya ya. Oke, disini kita isikan saja untuk nomornya sebagai contoh. Kita isi sembarang saja ya. Untuk sebagai contoh saja. Kemudian untuk pesannya, misalnya kita buat seperti, Saya ingin membeli produknya, misalnya jaket atau kaos ya. Oke. Pastikan untuk kedua kolomnya sudah terisi. Kemudian klik tombol generate ya. Untuk membuat link WA.link kalian ya. Beserta QR Code. Atau kode QR nya secara gratis ya. Oke. Klik tombol salin link untuk menyalin link yang berhasil degenerate ya. Kemudian pilih simpan kode QR untuk men-download QR Code yang telah di-generasi. Oke. Kalian dapat menge-print kode QR ini. Dimana nantinya apabila di-scan, akan langsung mengarah ke halaman WhatsApp. Dan akan diarahkan untuk membuka aplikasi WA ya. Oke. Kita coba ya. Untuk mengaksesnya disini. Maka tampilannya adalah seperti ini ya. Dengan pesan kostum, saya ingin membeli jaket dan kaos ya. Klik lanjutkan ya. Untuk membukanya pada aplikasi WhatsApp pengguna ya. Selain itu, kalian juga dapat membuat linknya menjadi pendek ya. Untuk menggunakan fitur dari FitElea ya. Untuk kalian tempelkan di media sosial dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itulah caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.